Hai selamat maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertemuan atau pertemuan berapa ya jadi ini adalah materi tentang curve fitting curve fitting itu sebetulnya sudah kalian pelajari sih di materi sebelum UTS di interpolasi ya tapi untuk curve fitting ini saya mau mendekati metode numerik dari pendekatan jadi kalau kita punya beberapa pasang data saya ingin mendekati saya ingin tahu tren atau apa naik turunnya grafik atau kira-kira data itu kira-kira paling cocok didekati dengan kurva apa Nah ini kita bisa gunakan yang namanya curve fitting kalau di diinterpolasi itu kan setiap titik harus betul-betul dilewati oleh kurva yang dijadikan kurva interpolasinya ini kita boleh kita masih menghitung ya boleh nggak persis lewat di titik itulah boleh ya Nah ini lebih sering digunakan dibandingkan yang interpolasi gitu interpolasi itu kan artinya data-data yang outlier data-data yang yang saat yang harusnya ada errornya ada error perhitungannya ketika mendapatkan nilai tersebut itu jadi tidak terhitung ya jadi harus persis lewat disitu Oke jadi saya kasih motivasi dulu ini kalian bisa lihat di sini adalah gambar dari tata surya ya tata surya dimana matahari sebagai pusatnya dan sembilan planet itu berputar mengetari matahari dengan teriode orbit tertentu gitu ya di sini masih sembilan planet ya walaupun saya sempat beberapa baca ya informasi terbaru dari NASA bahwa ditemukan satu planet lagi di luar Pluto jadi ada satu planet yang lebih daun dari Pluto yang mengitari matahari nah saya masih menganggapnya misalkan masih ada sembilan gitu ya sembilan planet yang mengitari matahari setiap planet itu punya orbitnya sendiri-sendiri itu salah satu salah satu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bagaimana setiap planet itu mengitari matahari tanpa bertabrakan satu sama lain di orbitnya masing-masing kalau kita gambarkan di kertas orbitnya itu bisa digambarkan sebagai garis ellipse gitu ya atau kurva ellipse padahal kalau di tata surya sebenarnya kita tidak akan bisa melihat si garis ellipse itu gitu jadi segaris ellipse itu sebetulnya adalah garis imajiner yang kita gambarkan sendiri yang digambarkan oleh manusia untuk mempermudah bagaimana sih merkuri itu atau si planet-planet itu mengitari matahari gitu ya nah seorang astronomi seorang astronom Jerman namanya Johannes Kepler di tahun 1601 jadi anda bayangkan ini berapa tahun ya berapa berapa ratus tahun tahun sebelum kita sekarang ya itu mencoba memformulasikan hukum ketiga dari pergerakan planet jadi dia memisalkan bahwa X misalkan X itu adalah jarak dari planet tersebut ke matahari yang kita hitung dalam jutaan kilometer hitungnya gimana bu diukur pakai penggaris atau diukur pakai meteran enggak ya nggak mungkin jadi diukurnya dengan menggunakan kecepatan cahaya ya di fisika sedangkan T apa T itu adalah periode orbit periode orbit tuh apa periode orbit adalah seberapa lama suatu planet untuk mengitari matahari dan kembali ke titik tersebut jadi kalau kita ambil satu titik gitu ya mergut di titik sini nah ini kita biarkan berhari-hari kita amati terus ternyata sampai dia kembali lagi ke titik tersebut sebutnya membutuhkan waktu 88 hari nah 88 hari itu yang kita sebut sebagai periode orbit atau T besar jadi setiap planet itu memiliki periode orbit yang berbeda karena makin jauh planetnya dari matahari tentunya periode orbitnya akan semakin lama ya jadi tidak bergantung kepada besar dan kecil tapi bergantung kepada seberapa jauh jaraknya dari matahari disini kalian bisa lihat ya datanya dari gambar ini bahwa yang paling cepat untuk pada orbitnya adalah merkuri 88 hari sedangkan yang planet kedua adalah Venus itu 225 hari lalu ada bumi di 365 dan Mars 680 7 dan seterusnya nah ini ini untuk paling jauh adalah Pluto Pluto itu untuk kembali lagi ke orbitnya dia butuh 248 tahun ini ukuran tahunnya apa Bu ini ukuran waktunya adalah ukuran waktu bumi ya jadi kita ukur standarnya adalah standart waktu bumi gitu walaupun kita tahu waktu itu bisa jadi kalau kita ukur di merkuri itu bisa lebih merasanya bisa lebih cepat berkarya-karya dilipat dibandingkan di bumi gitu atau lebih lama atau dibutuh lebih lebih lama gitu ya kita sekarang membandingkannya karena kita mengamati di bumi jadi kita anggap bahwa waktunya adalah waktu standart bumi ya jadi datanya bisa saya oke jadi datanya bisa saya tuliskan ekskomatiknya seperti berikut jadi kalau jaraknya 858 periodenya 88 ini Merkuri sedangkan untuk Venus itu 108 jaraknya dari matahari dengan periode orbitnya 225 hari sedangkan untuk bumi itu jaraknya dari bumi 150 ini satunya apa bu 150 km juta km ya karena kita umur kecepatan cahaya tadi jadi kalian bisa bayangkan posisi manusia di sebelah mana dan sekecil apa ya benua aja yang menurut kita besar itu sangat kecil apalagi manusia gitu enggak titik pun kayaknya tidak bisa mewakili manusia masih terlalu besar sih titik daripada manusia yang di bumi ya yang Mars adalah 228 jaraknya dari matahari dengan periode orbit 687 Jonas Kepler ingin mencari tahu hal ini relasi antara X dengan T apa relasi antara jarak dari matahari ke planet dengan periode orbitnya gitu ya kita tahu semakin besar tapi semakin besarnya itu apakah ada suatu hubungan yang keterkaitannya gitu ya bayangkan itu di tahun 1601 Oke sekarang di 2020 apakah kalian bisa menyelesaikan permasalahan ini eh belum bayang ya Nah kita bisa menggunakan yang namanya curve fitting dengan ini ya jadi saya mulai dengan list square line kenapa line sekarang kita dikati dengan garis lurus jadi di sains di bidang sains dan teknik itu seringkali kita mendapatkan hasil eksperimen dimana data hasil eksperimen itu terdiri dari beberapa pasang data jadi poin ya jadi misalkan saya punya n besar jadi jumlahnya ada n besar data poin ada x1 y1 xn yn x2 y2 dan seterusnya sampai xn yn nah kita ingin mencari tahu suatu fungsi F yang bisa memetakan x ke y dengan galat yang paling yang kaitannya apa sih dengan y fungsinya seterusnya apa sih gitu ya Nah di Oke jadi dipti di materi kali ini kita ingin atau ya di sini ya ada sesuai nilai nanti diseksi ini kita ingin mendekati si data ini dengan menggunakan linear fungsi linear fungsi apa ax plus B gitu ya jadi kita sudah tahu X nya kita sudah tahu y nya kita mau cari a dan b kalau pakai eliminasi substitusi aja bu X1 nya dimasukkan x nya dimasukkan y nya dimasukkan kalau x nya dimasukkan nya dimasukkan kita hanya butuh dua data sedangkan yang data kita punya ini ada n oke jadi harus pakai data yang mana untuk bisa mengutuk bisa mendapatkan a dan b ini pasti eh jadi bingung ya datanya harus pakai mana data yang paling benar yang mana nah dengan menggunakan the square lines itu bisa meminimalisir error yang terjadi dari perhitungan kita juga tahu bahwa kebanyak sekali eksperimen yang dilakukan dengan kita melakukan eksperimen bukan pakai alat ukur ya menggunakan alat ukur dan alat ukurnya itu bisa jadi ada eh keterbatasan alat ukur gitu jadi bisa jadi alat ukurnya itu hanya menghasilkan akurasinya tiga sampai tiga kurang dari tiga digit akurasi gitu nah dan seringkali ketika itu masih ini ini kita anggap bahwa eksperimen ini dilakukan dengan benar tidak ada error human error nya tidak ada kelingkungan error nya gitu ya jadi kita hanya karena alat ukurnya tadi yang punya akurasi yang terbatas terbatas gitu kalau terbatas tiga sampai kebawah padahal kita mau menghitungnya sampai digit lima katakan itu kan sudah menghasilkan error yang cukup besar gitu ya Hai walaupun 3dc target for the end ini jadi eh jadi seringkali itu kita anggapnya begini sekarang Oke jadi yeganya itu tak nilai bahwa ada measurement error atau error pengukuran jadi fxk sama dengan yk yang ditambah dengan error pengukuran y-nya yang ada error pengukurannya gitu ya oke nah let the error atau kita sebutnya errornya karena tadi fxk nya adalah yk plus ek artinya errornya error measurementnya error pengukurannya gitu kita bisa tuliskan sebagai fxk min yk untuk setiap k jadi kanya dari mana berapa dari 1 sampai n besar nah ini errornya juga kita sebut sebagai deviation atau residual gitu Oh ada beberapa cara untuk bisa menghitung nilai error atau residual ini jadi kita mau ngitung berapa-berapa error nya error itu beberapa cara ya jadi yang pertama ada maksimum error error ini yang paling sederhana jadi kita hitung aja maksimum dari yang paling besar errornya jadi kalau dari datanya dapat berapa efeknya nilai xk nya harusnya berapa kita kurangin setiap titiknya kita cari nilai maksimum dari setiap selisih tadi sudah jadi error Nah itu kita sebut sebagai maksimum error maksimum error dinotasikan dengan e hingga ya kita hingga dari yang kedua ada average error atau error rata-rata error rata-rata itu namanya juga rata-rata jadi kita jumlahkan tadi semua selisihnya lalu kita bagi dengan banyak data nah ini jadi error rata-rata kemudian untuk error yang ketiga ada root min square error atau error error kuadrat ya error error akar kuadrat jadi sama hampir mirip dengan average error tapi dia yang dijumlahkan bukan hanya hasil selisihnya tapi hasil selisih yang dikuadratkan hasil selisih dikuadratkan dibagi seperen dipangkatkan setengah ya ini sepatutnya artinya akar gitu ya Nah best fitting lines is one by minimizing of this quantity jadi cara untuk mencari kurva yang paling cocok adalah dengan meminimumkan errornya ya kalau error paling minimum berarti kurva yang paling cocok ya dan biasanya yang kita gunakan adalah error e2 Kenapa ini paling sering kita gunakan karena lebih mudah untuk mencari nilai minimumnya nah dan errornya juga paling paling minimum sih sebetulnya contoh ya misalkan ini kita coba bandingkan ketiga error tadi jadi ada namanya error error maksimum ada error rata-rata dan error kuadrat Nah misalkan saya punya suatu fungsi 86 komen 1,6x kalau saya cari tahu eh data poinnya itu ternyata ini itu ya lalu kita bisa menghitung beberapa errornya jadi untuk error maksimum kita hitung selisihnya ya kita hitung selisihnya juga dengan FXK ini paling maksimum ya ada di 0,8 sedangkan E1 adalah dijumlahkan semua lalu kamu bagi dengan lalu dibagi dengan banyak data jadi jumlahnya ini 2,6 dibagi 8 0,325 ada error akar kuadrat error akar kuadrat adalah ek kuadrat dijumlahkan lalu dibagi dengan banyak data dibangkatkan setengah atau di akar dapatnya 0,4183 nah dari tiga hasil perhitungan ini dan dari data yang diperoleh ini kita bisa proleh bahwa maksimum error yang paling besar ada di Eta hingga ya nah walaupun perhitungannya paling mudah tapi menghasilkan error yang paling besar the average error e1f simply average in absolute value of the error at the various point it is often use because it is very easy to compute jadi eh ya ini juga perhitungannya E1 itu paling gampang tapi yang paling sering digunakan itu adalah E2 karena apa karena statistically nature of the error is considered jadi kita memperhitungkan banyaknya data kita menghitungkan jarak secara kuadratiknya gitu ya jadi ini lebih masuk akal untuk digunakan untuk E2 Oke jadi kita masuk ke bagaimana mencari garis linier kita masih ngomongin tentang garis linier ya jadi misalkan saya punya set datanya ini nah ini harus berbeda ya XK nya harus berbeda jadi jangan sampai jadi XK kenapa XK nya berbeda kalau XK nya sama kan artinya dia bukan sebuah fungsi ya jadi XK nya X nya nilai X nya harus berbeda semua kalau Y nya boleh sama tapi X nya harus berbeda the least square lines in the lines that minimize the root means error jadi the square lines itu meminimumkan si E2 error kuadratik tadi ya Nah kita kita tahu error kuadratiknya itu akan mak minimum jika nilai kuantitas ini minimum dapat dari mana Bu nah ini kan dari nilai FXK nya FXK min XK kuadratnya itu harus diakar gitu ya itu perseper n itu kan harus minimum ini saya kalikan kesana n kuadrat artinya kalau n nya kan dan pasangan datanya kan tidak berubah ya suatu yang konstan artinya sama saja dengan mencari nilai minimum dari ini ya Bagaimana secara geometris untuk menimum meminimumkan jumlah kuadrat dari kuadrat dari data ke garis misalkan saya saya punya garisnya yang ini yang garis ini datanya yang ini ya XN 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 artinya kalau saya cari data ini ke sini ini 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 seni jaraknya ini ke sini jarak ini ke sini jarak ini ke sini dikuadratin Nah itu akan saya akan dapat garis yang paling meminimumkan error E2F nya Oke jadi itu ke step selanjutnya adalah apa kita ingin meminimumkan nilai yang ini ya Bagaimana meminimumkannya Oke kita punya teorema jadi kalau saya punya y-nya adalah AX plus B kita akan peroleh sistem linier yang kita sebut sebagai persamaan normal persamaan normalnya itu maksudnya gimana nah ini artinya apa kan ini kan square lines ya yang kita butuhkan adalah A dan B ketika kalian sudah peroleh A dan B kalian bisa memplot Y sama dengan FFX nya atau sama dengan FFX nya ya jadi dari ini nah ini kalian selesaikan jadi ini kan kita dapat dari data kita dapat jumlah dari data kita dapat dari data n adalah jumlah data ini dari data dan dari data sehingga bisa diselesaikan dan mendapatkan A, B nya A, B nya ya ini kita proof dulu ya Bagaimana bisa ketemunya kok normal equationnya begini Oke tadi yang kita mau apa kita mau meminimumkan jarak YFXK min YK atau AXK plus B min YK AXK plus B min YK itu kalau dikuadratkan itu kan jadi DK kuadrat ya karena saya notasikan DK sama dengan AXK plus B min YK oke nah kita mau meminimumkan ini cara meminimumkannya gimana kalau kita mau cari nilai minimum dari suatu fungsi yang kita lakukan adalah mencari turunan pertama dan kita sama dengan kan 0 nah karena dia ada 2 variable A2 2 parameter yang ingin kita cari tahu nilainya A dan B maka kita turunkan juga terhadap A dan juga terhadap B lalu sama dengan kan 0 lalu selesaikan terhadap A dan B ya oke oke jadi sekarang kita turunkan persamaan 7 ini terhadap A kalau kita turunkan terhadap A saya dapat 2A per 2A sama dengan sigma 2AXK plus B min YK dikali XK ini diturunkan terhadap A ya lalu yang diturunkan terhadap B sama tapi dia nya gak ada XK nya lebih 2AXK plus B min YK nah ini kalau saya keluarkan 2A nya boleh ya karena 2A kan tidak berkaitan dengan indeks 2A nya juga saya keluarkan ke depan ini harus sama dengan 0 sama dengan 0 artinya sigma AXK kuadrat plus BXK min YK sama dengan 0 sigma AXK plus B min YK juga sama dengan 0 nah ini saya dapatkan sama dengan 0 sigma nya bisa saya pecah karena penjumlahan kita gunakan sifat distributif dari penjumlahan penjumlahan sum ya jadi di sigma AXK kuadrat plus BXK min XK YK AXK plus NB min YK sama dengan 0 kita tata ulang YK nya ada di sebelah ruas sebelah kiri dan yang tidak ada YK nya ada di ruas sebelah kanan saya akan peroleh sistem 10 nah sistem 10 ini sama persis dengan yang ada di teorema yang ada di depan ya ini terbukti ya teoremanya bagaimana penggunaannya? misalkan saya punya data points nya seperti ini XK nya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 YK nya juga ada 8 XK kuadratnya 8 XK YK nya 8 kita cari jumlah XK kuadratnya ini kan ini apa? sigma XK kuadrat sigma XK kuadratnya adalah 92 ini 92 A lalu yang disini apa? yang disini adalah sigma XK sigma XK nya berapa? 20 20 B sama dengan sigma XK YK XK YK nya berapa? 25 lalu yang disini saya peroleh sigma XK ditambah 8 dari N N nya ada 8 disini 37 dari sigma YK sigma YK ini diselesaikan dengan menggunakan sistitusi eliminasi boleh kalian dapatkan nilai A dan B sehingga saya dapat persamaan garis lurusnya adalah yang ini nah ini adalah grafik yang saya plot jadi garis merah adalah list square line nya sedangkan data yang warna biru adalah data-data dari ini jadi terlihat bahwa memang list square line nya itu trend datanya bisa kita lihat dengan menggunakan list square line ini jadi kalau diminta jadi kalau diminta kira-kira kalau di nilainya di min sat salah di 7 berarti saya bisa dapat Y nya enggak? ya tinggal di sumber-sumber itu saja X nya ke 7 ya menarik ya oke oke saya enggak mau yang linear Bu saya pinginnya yang eksponen gitu atau X pangkat gitu oke jadi seringkali memang tidak sesederhana yang tadi tidak selamanya data itu bisa kita dekati dengan di square line sekadang ada beberapa data yang bagus ketika di dekati dengan FX nya adalah AX pangkat M besar dimana M besarnya sudah kita ketahui seperti contoh di hukum Kepler itu itu kita sudah tahu bahwa X nya kuat pangkat 2 gitu ya nah pada kondisi power fit ini saya bilang bahwa fungsinya adalah fungsi power fungsi pangkat yang fit dengan fungsi pangkat gitu kita yang butuhkan menentukan satu nilai parameter A jadi parameter A itu dapatnya gimana? dengan menjumlahkan XK pangkat M YK dibagi XK kuadrat M dapatnya dari mana? oke kita gunakan ini proofnya ya bahwa EA atau error kuadratnya itu itu kita peroleh dengan AXK pangkat M M YK kuadrat gitu nah berarti untuk meminimumkan nilai EA kita turunkan E kita cari 2A per 2A 2A per 2A dan saya peroleh yang ini ya ini harus sama dengan 0 sama dengan 0 artinya ini sama dengan 0 artinya saya peroleh sigma XK M YK sama dengan A dikali X2M artinya A nya adalah sigma XK M YK per sigma XK kuadrat M oke 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 misalkan saya punya saya sudah tahu bahwa pangkatnya itu dia adalah 3 per 2 di challenge problem jadi di model hukum Kepler itu saya tahu M nya adalah 3 per 2 saya ingin mencari tahu konstanta pengalinya saja nah caranya dengan menggunakan kalian mencari tahu dulu XK pangkat M XK pangkat 2M XK M dikali YK lalu kalian bisa menghitung dengan menggunakan ini kalian jumlahkan XK pangkat M YK dibagi jumlah XK pangkat 2M nah ini kalian jumlahkan dibagi dengan jumlahnya ini anda akan peroleh bahwa A nya adalah 0,1994 artinya apa? artinya data ini bisa didekati dengan menggunakan fungsi pangkat Y sama dengan 0,1994 X pangkat 3 per 2 kalau saya plot adalah yang garis pera yang biru apa bu? yang biru itu adalah data data aslinya jadi persis melewati data aslinya dan cukup cantik ya oke dan bisa coba exercise 1 jadi silahkan cari list square lines dari data yang diberikan lalu yang nomor 2 silahkan buktikan secara analitik ya bahwa titik X bar dan Y bar yang tidak lain adalah rata-rata dari data X dan rata-rata dari data Y berada di list square lines atau garis list square yang diberikan oleh suatu data point kemudian yang nomor 3 silahkan dicoba untuk menggunakan power fit atau fungsi pangkat dengan datanya ini ya artinya yang disini kalian pakai 2 fungsi dengan M nya 2 dan M nya 3 lalu lihat mana yang paling bagus untuk fitting dari data ini kemudian yang 3B nah ini artinya kalau Y nya sama dengan upper X artinya X nya pangkat berapa? pangkatnya minus 1 ya jadi yang disini M nya minus 1 yang disini M nya minus 2 kalian bisa coba dan tentukan atau simpulkan mana yang lebih bagus untuk fitting data ini lalu tunjukkan juga bahwa solution atau jadi kalau kalian kalian selesaikan ya sistem yang ini nah jadi kalau kalian selesaikan ini kan sistem persamaan linear biasa sistem persamaan linear coba kalian selesaikan dan cari nilai A dan B dalam bentuk sigma X dan sigma Y buktikan bahwa A itu adalah ini B nya adalah ini dan tunjukkan juga bahwa nilai D disini itu tidak 0 ya tidak 0 artinya dengan menunjukkan bahwa D nya adalah nilainya N sama dengan XK dikali X bar kuadrat oke itu dulu saya lanjutkan nanti di video berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati